Hai Anda jumpa lagi kita ini kali ini saya uperk graji ya Hai resipro petting ini benarnya baru nih baru pemakaiannya baru beberapa bukan masalah waktu tapi masalah pemakaian untuk dipakai beberapa kalinya titiknya sudah sudah aus ini pasti ini titik nggak bisa numpang ini 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 dinamonya atau motornya motor penggeraknya ini yang menggerakkan merubah putaran itu menjadi arah vertikal ini tapi ini sudah aus kelihatannya ya ini tadi saya buka tuh standpadnya kok sedikit sekali standpadnya sedikit sekali untuk nah ini saya harus ganti ini karena dikit tapi ini berhubung hari ini mau dipakai ini coba ini saya akali dengan bawahnya dengan saya pakai ini ring ya biar nanti posisinya ini agak menonjol dari sini di rumahnya ini diagak menonjol ke atas sehingga nanti bisa giginya bisa sedikit bersinggungan dengan gigi dinamo ini jadi ini roda kilanya nanti biar bisa bersinggungan dengan ini itu ndak jadi mungkin kalau anda mau beli resipokratin sebaiknya dibongkar dan diberi standpad kalau gigi gigi ini harus main standpad yang banyak apa ya standpad bahasa di daerah anda mendingan ada bahasa lain ya macam beginilah biar gigi tidak terlalu rapat bersinggungan gitu ya itu ndak ini saya uprek dulu nanti saya kasih review setelah saya uprek ini yang jelas ini harus ganti harus ganti harus ini ini karena saya keadaan darurat ini saya angkat sedikit saya kasih bantalan ring nah ini enggak ini tadi setelah saya kasih cengkal ring tadi ini sudah agak naik ya ini gigi sudah agak naik ini bisa berputar ini semula enggak bisa berputar roda gila ini ini roda gila semuanya semula enggak bisa putar setelah saya ganjel ini bisa putar ya Nah setelah itu ya kita olesin eh griser ya biar apa biar hantar gigi itu enggak terlalu bersinggungannya enggak biar terlalu erat yang mudahkan awalnya ini bukan pelicin ya tapi untuk mencegah hantar gigi itu bersinggungan secara langsung ini warungnya memang hitam ya bukan ini bukan barang lama ini baru memang orangnya hitam ini yang banyak nih siap gigi juga harus dilapisi juales ini nih ini selanjutnya kita kembalikan ke posisi semula narin ya nanti kita langsung ke reviewnya aja setelah saya ganti ini Oh ini apa ini pennya Oh iya cari nah ya ini kita baru lagi Hai nanya komponen daripada mesin ini hanya eh terkiri dari ini aja di motor ini motor berapa volt ya sampai 21 volt kayaknya sampai 21 volt ini mana mau apa dinamo apa ya 775 gitu enggak tahu ini suku cadang ini ada di pasaran atau enggak saya enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak kembalikan pada posisi semula ya jasnya dah ada pen ya bukan asapi pen ini hidup Hai saya bukan tukang ini ya saya bukan tukang cuman saya cek darupi aja untuk menyalurkan nukti seng-sengaja kita perbaiki sebisa mungkin duaQue KEI 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 ini tinggal nutup aja ya tinggal nutup bagian mesin bentarnya ada bulu kucing menutup bagian mesinnya aja habis ini tutup bagian casingnya kita tes oke oh oh bisa jalan nggak ini semula ditekan ini enggak ini enggak mau naik turun enggak mau naik turun enggak mau naik turun sudah responsif sekali ini semula enggak mau naik turun berhubung giginya aus rompal itu jadi antara gigi dinamo dan gigi roda gila enggak mau bersinggungan sekarang saya ganjel dengan ring akhirnya bisa yuk kita tutup casingnya udah masuk ke casing dah nih kita kembalikan kita tutup ini apa nih kalau ini kenapa kok aus itu sebaiknya eh gergajinya itu ganti gergaji yang tajam Anda beli gergaji yang lebih tajam tapi kerja kerjanya mesin enggak terlalu berat itu enggak saran saya beli gergaji yang mata gergaji yang bagus sudah tertutupnya gesengnya sekali lagi saran saya beli mata gergaji yang tajam biar enggak kerja mesin enggak terlalu berat ini tinggal nyoba kita cuman ini bautnya aja yang perlu saya kencangkan lagi ini sudah berfungsi seperti setia kalah sudah berfungsi setia kalah cuman ini ini lupa saya masangnya ketinggalan sudah kadung apa terlanjur saya tutup casingnya lupa anda lupa hehehehe Hai tanjenda salam semangat gajah cerio